Pintu masuk ke Masjidil Haram ya Ini penjagaannya sangat ketat sekali ya Untuk polisi ya Itu jam-jam tower Barusan kita beres Melaksanakan soalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbuka puasa Untuk para sahabat semuanya yang menjalankannya Hari ini Alhamdulillah Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah SWT Dan hari ini Alhamdulillah Saya sedang berada di depan Masjidil Haram Di belakang saya sudah ada terlihat jam-jam tower ya Masya Allah, Tabarakallah Puasa hari ini bukanya saya di depan Masjidil Haram Masya Allah, Tabarakallah ya Oke guys, ikuti terus video saya selanjutnya ya Ini masjid ya Ada masjid di area Masjidil Haram Insya Allah saya akan melaksanakan sholat isya dan sholat raweh disini ya Nah ini penjagaan ke Masjidil Haram tuh Lihat teman-teman ya Ketat sekali ya Nah itu nanti Kalau Masjidil Haramnya masuk ke sana Gak jauh dari sini ya Nah ini kita akan sholat disini Ini ringnya sekarang Ring penjagaannya ketat sekali nih Ada tujuh penjagaan Yang sangat ketat sekali Itu masuk ke daerah Masjidil Haram ya Banyak hotel-hotelnya ya Ini polisi guys Di sana juga polisi Oke sahabat semuanya ya Hari ini saya insya Allah akan menjalankan sholat isya Dan langsung sholat raweh Persis di depan Tower jam-jam Ya Atau jam-jam tower ya Dan Tower jam-jam ini Buat sahabat semua yang belum tahu ya Jadi Di bawahnya itu adalah Masjidil Haram Kemudian langsung Baytullah Ya Nah itu Oke Ikuti terus video saya ya Saya mau Masuk ke masjidnya guys Ini masjid yang nanti saya akan sholat ya Oke Alhamdulillah Kita sudah beres sholat raweh guys Dari sholat maghrib, sholat isya, sholat raweh Oke guys Apa namanya Pintu masuk ke masjidil haram ya Ini Penjagaannya sangat ketat sekali ya Untuk polisi ya Itu jam-jam tower Nah Barusan kita beres Melaksanakan sholat Isya dan sholat raweh disini Alhamdulillah ya Jadi sekarang itu Untuk Yang omroh Itu jamnya dibatasin sampai Tiga jam saja Maksimal Dan Beberapa aturan yang harus Dipenuhi oleh calon Jamah haji ataupun umroh Untuk saat ini Saat covid pandemi itu Yaitu mempunyai aplikasi Yang pertama Tawakalna Kemudian Sehati sama Itamarna Itu tiga tuh ya Aplikasinya Yang nanti akan dibarkot Pada saat ada pengecekan Nah Kita tadi sholat disini ya Di masjid ini Jadi masjid ini ke Bayatullah Enggak jauh ya Tapi ini sangat retat sekali Penjagaannya Ada tujuh lapis penjagaan Disini nih Lihat Polisi ya Ada tujuh lapis ya Sampai ke dalam Bayatullah itu ya Masjallatabarakatuh ya Sangat ketat sekali Ya intinya untuk Mencegah Penularan covid Penyebaran covid-19 ya Nah itu rumah-rumahnya Di atas gunung guys Rumah Apartemen ya Baiklah teman-teman Itulah Video singkat saya Kali ini ya Dari Mekah Al-Mukaroma Saudi Arabia Naila Ranu Channel melaporkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa